...dan kita sudah bekerja se... ...dan kita sudah bekerja se... ...dan kita sudah bekerja se... ...bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya dengan rekan-rekan, bersama warga daerah Sini Sira sudah berada di lokasi Goa Sarongi. Dan kebetulan saya sudah sedang berada bersama bersama Kuncen, ya disebut Kuncen, dari Goa Sarongi. Langsung saja kita berbincang dengan Bapak siapa? Bapak Supaneman. Supaneman. Bapak bisa menceritakan tentang bagaimana sih cerita dari Goa Sarongi itu? Ya Insya Allah tahu saya Goa Sarongi itu zaman dulu katanya kata orang tua. Jadi yang yang dinamakan Eyang, yang batarakarang namanya, ini itu jadi tempat persinggahan dia. Jadi sebelum ke Celaga Denuh, dia singgah di sini, bahkan suka membawa air, airnya itu wadahnya itu, wadah air itu bawa kele namanya. Kele itu dari dari bambu. dari bambu, dia kelelahan, setelah kelelahan, caranya itu ketinggalan, ternyata jadi ini bambu-bambu. Ya, mungkin segitu saja, nanti kita akan lanjut masuk ke dalam bagaimana informasinya. Tunggu untuk informasi, kita dilihat. Sekian dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau Otele ya. Jadi, kalau cerita orang Galunggung, Batara-Karang, eh, yang Flak Wajah, terus adanya kuncung putih, Batara kuncung putih, bala lagu lah. Siap. Selamat. Ini pendekar salah satu ya. Dari mana, Kang? Perguruan apa, Kang? Perguruan seribu langkah. Seribu langkah ya. Perguruan seribu langkah ya. Tidakun Begulap Luar biasa, guys. mau masuk ke sini jalannya luar biasa penumpulan rumput belak kiri belak kiri tuh banyak burung lah lain Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton